Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jembal lagi dengan saya bunda kali ini saya mau bikin puding lagi kemarin bikin puding karang gula merah tapi teksturnya juga kayak puding lumut ya Nah kali ini saya mau bikin puding lumut ya yang versi pandan jadi warnanya kayak mirip banget kayak lumut iju-iju gitu ya tapi kali ini aku pakai lapisan tambahin lapisan coklat di bawahnya jadi aku namain puding lumut lapis coklat ini bahan coklatnya terbuat dari nutrijel ya nutrijel coklat yang aku tambahin dengan dengan gula pasir untuk gula pasirnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya mau manis atau mau setengah manis suka-suka saja nah oke kali ini saya mau tunjukkan bagaimana caranya dan apa-apa apa bahannya ini bahan-bahannya ya untuk selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi boxnya pertama kali ya kita iris-iris dulu daun pandan ya potong-potong dulu daun pandannya biar nanti di blender enak gitu ya enggak enggak panjang-panjang potong-potong dulu Oke selanjutnya kita masukkan ke blender ini blendernya udah ada saringannya ya jadi enggak usah nyaring nanti dia kalau udah di blender dia langsung hasilnya langsung jus gitu ya udah enggak ada ampasnya di blender dia langsung hasilnya langsung jus gitu ya udah nggak ada ampasnya abasnya udah tersaring nah oke selanjutnya kita pecahkan telurnya ini untuk membuat lumut-lumutnya kita kocok lepas anda i setelah itu kalau sudah kita sisihkan dulu selanjutnya kita tuang air ke dalam panci yang nantinya akan kita buat masak selanjutnya kita tambahkan gula pasir santan terus bubuk agar-agar sama bubuk vanili kita aduk dulu biar agar-agar larut sempurna dan gulanya juga karena kalau tidak diaduk dia bisa bergerindil terus kita selanjutnya masukkan jus pandannya nah kita aduk lagi supaya apa namanya itu gulanya larut benar-benar larut gitu ya masih belum larut gulanya nah selanjutnya kita masukkan kocokkan telur yang sudah kita kocok tadi ya campurkan ke semua bahan puding lumut nah selanjutnya kita panaskan api kita masak di atas kompor sesekali diaduk ya biar tidak gosong tapi jangan sering-sering nah diamkan diamkan sampai lumut keluar lumut-lumutnya jadi jangan sering-sering diaduk cukup sesekali aja biar nanti hasil lumutnya itu bagus bergerumpel bergerumpel-gerumpel gitu gumpal-gumpal gitu ya jadi kayak lumut tapi kalau sering-sering diaduk dia tidak bisa membentuk lumut dia akan lumutnya akan kecil-kecil tidak bagus gitu jadi kalau kalau sering-sering diaduk kayak gitu kalau nggak kalau nggak sering-sering diaduk jadinya nanti gerumpel-gerumpel bagus gitu seperti ini biarkan sampai mendidih kira-kira mateng gitu ya batuk ini seperti ini hasilnya ini kalau pakai pasta pandan dia warnanya akan semuanya ijo jadi nggak 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 bisa bening ya yang bawahnya kalau pakai pasta pandan tapi kalau pakai pandan dia airnya yang itu bening nah hasilnya seperti ini dia udah melumut selanjutnya kita siapkan cetakan lalu kita tuangkan puding lumutnya ke cetakan setelah selesai dinginkan ya sampai agak apa itu atas itu ada kulitnya itu agak set gitu ya sementara nungkusat kita rebus air lagi ini untuk lapisan puding coklatnya kita rebus air tapi jangan masak dulu ya jangan di rebus dulu ini kita campur dulu puding nutrijel coklatnya dengan gula pasir di air dadu sampai rata biar nggak bergerindil 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 selamat menikmati setelah itu kita masak di atas kompor setelah mendidih ini udah set agak set ya lalu kita tuang di atas tuding lumutnya selamat menikmati lakukan sampai semua adonan habis setelah itu dinginkan kalau udah dingin masukkan ke kulkas baru siap dinikmati nah ini bunda hasilnya cantik bukan itu lumutnya kelihatan wow banget seperti ini nah ini untuk yang bening-bening itu kalau pakai pasta pandan dia enggak enggak akan bisa bening kayak gitu jadi semuanya ikut hijau jadi lebih baik kalau ada pakai daun pandan untuk untuk warna warnanya ya jadi warnanya alami gitu ya dan rasanya wangi pandan gurih gitu paduan pandan sama santan itu warna rasanya gurih kayak gitu ini bagian atasnya kelihatan bening-bening kayak gitu ya sekarang kita coba iris mana dalamnya lupain diiris ya bunda nah ini hasilnya yang dalam lumutnya nah ini dari atas ini dari samping lumutnya sangat wow nah untuk kali ini cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya bunda dan tekan tombol loncengnya biar kalian semua selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya jangan lupa di share sebanyak-banyaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye biar